Sebenernya unsur yang ada pada diri manusia itu kan tidak hanya Lung Ria saja Tidak hanya Lung Ria saja Kemudian juga ada juga kita secara batinia, secara ruhaniah Yang mana terangkum dalam satu teori sedulur pangkat kelima kaca Jadi memang ada beberapa versi ya Kalau versi lain mungkin mengatakan sedulur papan kelima kaca ini Yang empat ini kita filosofisikan sebagai sohabat Nabi Umar, Abu Bakar, Umar, Ufman dan Ali Dan yang kelima kaca itu Rasulullah itu sendiri Yang menjadi Bapak namanya Rasulullah ataupun Nabi terakhir hingga saat ini Yang menjadi bandutan kita Yang mana pada hari akhir nanti akan memberikan syafat kepada kita semua Selaku umat Islam gitu Nah kalau lihat dari sisi lain Sedulur papan kelima kaca ini Itu memang pentel sekali dengan diri kita Pentel sekali Dalam artian kita punya amarah Kita punya rasa sedih Kita punya nafsu Kita juga punya kesamaran dan sebagainya Itu indikator dari sedulur papan itu sendiri Jadi kalau manusia tidak punya rasa malu Tidak punya rasa marah Tidak punya rasa kesedihan dan sebagainya Itu bisa dikatakan bukan manusia Bukan manusia Jadi keempat unsur ini Memang harus kental ada di diri manusia itu sendiri Wajar dong kalau kita kehilangan Semisalkan kita merasa sedih Kalau kita sedang kesal semisalkan Ya kita marah Kemudian kalau misalkan Ya sifat-sifat yang melakukan pendendik kita lah Ada juga orang yang egois dan sebagainya Itu masuknya ke sedulur papan itu sendiri Gitu Unsur sedulur papan itu Bisa dikatakan Apa ya Kalau di Kalau di Apa The legend of A Ya The legend of A Avatar Ya Itu empat elemen Empat elemen itu sendiri Panah Air Angin Angin Api Api Jadi semua itu kan ada semua Ada semua di diri manusia Ya Ketika kita menangis kita meluarkan air Ya kan Kemudian kalaupun kita dan sebagainya ya Mungkin di sudut-sudut Di sudut-sudut badan kita Ada yang memang daki kan Ya Itu kan daki itu kan mungkin berasal dari Dari debu dan Itu melakati kita Ya Kemudian Angin juga kan kita menghubuskan lafaz Ya kan Kemudian Amarah sendiri Identinya dengan kemarahan kita Jadi sedulur papan itu memang sudah melakukan Pancernya apa Pancernya Ruh Ruh Itu yang Allah tiupkan kepada kita Ketika kita Empat bulan dalam kandungan Ibu kita Gitu Jadi sedulur papan krim Bapak Jadi itu Jadi Ada dimensi lain yang memang Yang kita bisa masuk Tidak hanya secara gloria saja Memang itu ada 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 Apa namanya Ilmu khusus lah Untuk bisa memasuki ke Bilya itu sendiri Tidak 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 Tidak